Kitab Mujijat Jilid 23. Bar 67. Kuein coba menekan rangsangan nafsu berahinya, tidak mau ia menodai sucinya, namun, apa ia bisa bikin? Tangannya si Ancu yang halus dan putih tiba-tiba menyelingap keselangkangannya Kuein dan buat men menaranya yang sudah lama berdiri tegak. Kuein tidak berkuasa mencegah si cantik, malah ia balas melucuti pakaiannya si Ancu dalam sekejap saja, dua insan itu telah bergumung hebat di atas depan batu yang dingin laksana es tapi tidak dihiraukan oleh mereka yang sedang sengitnya. Kuein telah praktekan teori yang ia ingat waktu mengintip bersama Nyonya Yap di tempatnya Hong Niasem Kui hingga si Ancu menggeliat-geliat dan mengeluarkan keluhan lirih. Sute, aku ini adalah sucimu, bisik si Ancu dengan napas mendengus. Suci, aku sudah tahu, Kuein balas berbisik. Nah, kau sudah tahu si Ancu berkata kaget, berbareng dirinya telah berubah kembali pada wujud aslinya seekor ular raksasa. Tampak ular raksasa itu tengah menggulung Kuein dan keluarkan desisan-desisan aneh. Kuein yang sudah tahu siapa yang menjelma jadi perempuan cantik bernama Siancu itu tidak menjadi takut karena Siancu telah merubah dirinya menjadi binatang ular. Lagi ia biarkan dirinya dirinya dililit pergi datang oleh Seng Suci yang tengah naik nafsu birahinya bagi Kuein, itu bukan suatu pengalaman tidak enak. Malah sebaliknya jika ia menghadapi lawan manusia biasa sebentar si ular raksasa itu telah keluarkan suara desisan saling susul seperti telah mengalami kenikmatan luar biasa. Berbareng Kuein juga telah merasakan perasaan nikmat yang belum pernah ia alami, hingga seluruh badannya dirasakan sangat lemas. Lilitan ular raksasa itu juga pelan-pelan menghampiri tempatnya biasa, di mana ia tidur dengan melingkarkan ekor dan menyusupkan kepalanya. Tinggal Kuein yang masih telentang kehilangan banyak tenaga diam-diam ia kumpulkan pikirannya, ia mengingatkan apa yang telah terjadi. Sungguh di luar dugaan bahwa dirinya yang dimaksudkan menjadi jodohnya Seng Suci. Apakah ia selanjutnya akan menjadi suami istri dengan sucinya itu? Apakah kemudian ia bakal mati lalu Seng Suci menjadi istrinya Cho Aung? Semua kejadian akan terjadi belakangan, Kuein tidak buat pikiran bagaimana nanti pikirnya. Yang terang sucinya yang bernama Sian Cho mulai malam itu telah menjadi istrinya. Ia akan menjadi teman di dalam goa maut itu. Ia senang mempunyai teman seperti Sian Cho yang cantik jelita. Tidak dalam wujud aslinya seekor ular raksasa. Malam ini kau menjadi istriku, maka selanjutnya aku harap kau berwujud manusia pula untuk menemani aku dalam goa yang sepi ini. Bagaimana apakah suka terima permintaanku? Ular raksasa itu menarik kepala yang disisipkan di antara badannya dan diangkat, lidahnya dijulurkan hingga menakutkan sekali. Tapi Kuein yang sudah kenal baik dengan si ular raksasa tidak menjadi takut apalagi di antara mereka mulai malam itu sudah menjadi suami istri. Bagaimana apakah setuju tanya Kuein pula? Ular itu memanggutkan kepalanya setelah mendesis lalu menyesapkan pula kepalanya di antara badannya dan tidur melingkar lagi. Malam itu, Kuein tidak meneruskan bersemedinya. Hanya masuk tidur dengan pikiran melayang-layang. Ia mula-mula tidak bisa pulas tapi setelah menjelang pagi, matanya terkatup juga dan tahu-tahu ia bangun setelah matahari naik tinggi. Ia tidur di atas depan yang berhawa sedingin es tempat bersemedit tampak ia malas bangun, tapi toh ia angkat kepalanya dan melihat ke tempatnya si ular raksasa. Ia kaget sebab di situ ia tidak melihat si ular raksasa yang biasanya tidur melingkar. Baru saja ia mau turun dari pembaringan, ia kaget melihat ada sesosok bayangan mendatangi. Girang bukan main sebab yang datang itu adalah si Ancu yang membawa sebuah nenampan di atas mana ada sepoci air hangat dengan cawannya dan dua mangkok bubur yang masih berasap. Rupanya hidangan itu barusan saja matang. Sute aku kira kau belum bangun kata si Ancu ketika melihat Kuein masih rebah di atas pembaringannya. Kuein barusan mau turun dari depan tapi melihat ada si Ancu, ia naik lagi dan pura-pura masih rebahan di atas pembaringannya. Mendengar perkataannya si jelita Kuein bangun dan duduk di tepi depannya menanya suci kau bawa apa itu? Dulu ketika kau pertama kali dalam gua ini, kau suka memasak bubur dan matang sendiri, sekarang ada sucimu yang mewakili apa kau tidak senang jawab si Ancu ketawa riang dan menatap Kuein semu-semu merah juga ia ketika. Beradu pandangan dengan si pemuda apabila ingat akan kejadian semalam telah bertarung mati-matian dengan Seng Sute yang tampan itu. Kuein melihat perubahan itu ia balas ketawa mesem lalu menghibur. Suciku yang manis, harap lain kali biar sutemu yang kerjakan, jangan bikin kau berabe. Si Ancu tidak menyahut ia letakkan menampan itu di atas dipannya Kuein lalu mengajak untuk makan sama-sama. Kuein memang sedang lapar melihat bubur yang panas itu menarik sekali seleranya maka ia lantas sikat habis semangkok kemudian ia tuang air hangat dari poci dan diminumnya kering. Cepat amat kau makan Sute sampai aku ketinggalan, kata Si Ancu. Aku juga tidak tahu jawab Kuein rupanya karena suci yang masak bubur maka aku jadi bernafsu makanya. Si Ancu kerlingkan matanya yang indah ke arah si anak muda disusul oleh senyuman yang menawan, hingga Kuein rasanya hatinya seperti dibetot keluar. Sungguh cantik ia, Kuein menggumam dalam hatinya setelah Si Ancu habis makan dan minum, lalu bereskan pula. Mangkok dan poci air itu di atas nenampan dan kemudian ia bawa pergi. Kuein mengawasi jalannya Si Ancu dari belakeng. Seperti tahu bahwa ia diawasi Kuein, Si Ancu jalannya dibikin-bikin hingga mendebarkan hatinya si anak muda. Tidak lama Si Ancu telah kembali tidak malu-malu ia lantas duduk di sisinya Kuein. Sute apa kau merasa jijik pada sucimu dalam wujud aslinya tanya Si Ancu. Oh, sama sekali tidak sahut Kuein. Kenapakah suruh sucimu supaya selanjutnya merubah dirinya sebagai manusia? Oh, itu bukan karena jijik maksudku, kita tidak tinggal selamanya dalam goa, Ada satu waktu kita keluar sama-sama kalau suci berubah, maka ada lebih leluasa kalau suci berubah dalam wujud manusia menerangkan Kuein ketawa. Kau tentu jijik punya istri seekor ular bukan? Kalau jijik semalam ketika suci melilit aku begitu hebat, aku tentu menjauhkan diri bukan? Si Ancu kemerah-merahan mukanya mendengar disebutnya kejadian semalam. Memang semalam ia telah menguji dirinya Kuein, apakah ia merasa jijik atau tidak bersetubuh dengan seekor ular? Di waktu Kuein sedang sengitnya, mendadak ia telah merubah dirinya dari manusia menjadi seekor ular wujud aslinya. Ternyata Kuein tidak merasa jijik dan perjuangan masih diteruskan sehingga ia dapat kepuasan dari si anak muda yang cakep itu. Sute wajahmu cakep hatimu juga cakep dan bijaksana aku senang ketemu kau yang berhati baik dan mulia maka selanjutnya. Sebegitu lama seng tempo mengijankan akanku sumbangkan tenagaku untuk melayani segala keperluanmu. Kenapa harus mengatakan kalau seng tempo mengijankan suci selamanya akan menjadi istriku yang tercinta aku tidak ingin tinggalkan, kata Kuein. Siancu ketawa manis. Sute segala apa sudah ditakdirkan Tian maka kita manusia tak dapat merubahnya pertemuan. Kita juga lantaran jodoh, kalau tidak mana bisa kita bertemu dan menjadi suami istri seperti sekarang? Tapi itu perkataan kalau tempo yang mengijinkan apakah artinya itu? Oh itu adalah rahasia alam aku tak dapat mengatakannya. Kuein curiga tapi ia tidak mau mendesak si cantik. Kita sudah jadi suami istri apakah perlu rubah panggilan tanya Kuein. Ah, aku rasa tidak perlu baik kita tetap saja dengan panggilan suci dan sute sahut Siancu ketawa, tangannya diulur mencubit pipi Kuein. Si anak muda tidak berkelit sebaliknya, ia menangkap tangan halus itu dan ditariknya sehingga si jelita jatuh dalam pelukannya. Suci kau sangat cantik, bisik Kuein, seraya menciumi sepasang bibir si cantik yang menantang. Sute kau pun sangat tampan, bisik his jelita seraya dua jari tangannya yang halus laksana sutera mencubit pipinya Kuein perlahan. Sepasang mempelai itu betul-betul telah tenggelam dalam lautan asmara, mereka telah mengulangi kejadian semalam lebih seru lagi dan keduanya merasa sangat puas. Suami istri itu hidup rukun dan saling cinta mencintai selama itu Kuein tidak melihat ada gangguan dari Coa. Oh kemana raja ular itu? Kuein pikir raja ular itu sudah tahu bahwa ia sudah menjadi suami istri dengan sucinya maka ia tidak berani mengganggu. Pada suatu lohor, ketika suami istri itu duduk mengobrol di bawahnya sebuah pohon yang rindang daunnya tiba-tiba saja Siancu menanya, Sute, aku masih belum dapat keterangan, care bagaimana kau mengenali aku adalah sucimu. Kuein sebenarnya tidak mau mengungkapkan kejadian yang sudah lalu, tapi karena Seng istri mendesak, apa boleh buat? Ia lalu menceritakan halnya Siancu dan Coa Ong pada waktu itu saling kejar dan ia mendengarkan percakapan mereka. Siancu terkejut mendengar pengakuan Kuein ia tidak menduga bahwa pertemuannya dengan Coa Ong diketahui oleh si anak muda. Siancu terdengar menghela nafas. Kau kenapa suci tanya Kuein seraya menatap parasnya Seng istri yang lesu? Apa kau cemburu pada Coa Ong Sute tanya Seng istri? Sama sekali aku tidak cemburu cuma aku kepingin tahu. Bagaimana kau dapat menjanjikan pada Coa Ong bahwa setelah tiga tahun kau akan menjadi istrinya? Itulah sebabnya, makanya aku tanyakan apakah kau cemburu pada Coa Ong? Seperti ku katakan aku tidak cemburu, hanya kepingin tahu saja, Sebab kau sekarang sudah menjadi istriku, Kera bagaimana kau dapat menjadi janda apa aku bakal mati muda lalu kau berjodoh dengan Coa Ong? Bukan begitu maksudnya sahut Siancu ketawa cuma kalau aku ceritakan mirip dengan satu dongangan, Mungkin kau tidak percaya, apakah suka mendengarkan apabila aku cerita apa uang aku maksudkan itu? Kue In anggukan kepalanya kau ceritalah untuk aku mendengarkannya katanya. Dalam ceritanya, Siancu telah mengisahkan ia dengan Coa Ong asalnya pelayan dari Dewa dan Dewi pada suatu hari, Mereka keperguk lagi bercintaan maka Seng Dewa yang berkuasa marah dan menghukum mereka, Dilahirkan sebagai binatang ular dalam dunia di dalam tempo 200 tahun mereka belum dapat berwujud sebagai manusia, Tapi sebaliknya dari 200 tahun, mereka bisa berubah menjadi manusia dari wujud aslinya ular mereka telah bertapa sudah 200 tahun lebih Maka sekarang mereka telah bisa merubah dirinya sebagai manusia mereka bukannya siluman jahat, Hanya mereka dilahirkan kembali untuk menjalani hukuman. Siancu ketika sudah bertapa 100 tahun, ia telah bertemu dengan Kongden Sianjin dan dibawa ke goa ular yang sekarang pendeta Siaw Lim Sia yang saleh itu sangat sayang padanya, Maka ia sangat jinak dan menjaga goa dengan baik sekali, Tidak ada manusia yang berani masuk lantaran takut sama hawa beracun dari dirinya cuma sayang waktu itu, Ia belum dapat merubah dirinya menjadi manusia kalau tidak, Tentu Kongden Sianjin selama dalam goanya dapat pelayanan baik darinya meskipun demikian, Kongden Sianjin menganggap ia adalah muridnya. Waktu Kongden Sianjin hendak menganggap ia telah meninggalkan pesan kepada Siancu supaya ia menjaga goanya baik-baik, Nanti ada seorang anak muda yang datang dan dapat memasuki goa wa ia kebal hawa racun kepandainya sangat tinggi, Apalagi kapan ia sudah meyakinkan Nitsin ke anak muda itu adalah yang menjadi sutenya nanti dan berbareng suaminya juga. Ramalannya Kongden Sianjin ternyata benar telah menjadi kenyataan sekarang. Kalau bukan siluman jahat, kenapa Cho Aung merampas dua gadis orang tanyanya Kwein setelah istrinya habis menutur. Itu bukannya kejahatan, bantah Siancu. Cho Aung mengambil dua gadis itu menjadi istrinya karena mereka ada berjodoh dengan Cho Aung dan Cho Aung harus meninggalkan turunan dalam tubuh mereka. Mereka, eh, dua gadis itu akan mendapat anak dari Cho Aung habis apa wujudnya manusia atau ular seperti Cho Aung tanya Kwein. Siancu ketawa ngikik. Sute pasti turunannya adalah manusian jawab Siancu bibitnya dari ular, bagaimana turunannya bisa manusia? Bantah Kwein. Kau keliru, kau hanya memandang dari kenyataan, tapi Tuhan yang berkuasa, tidak nanti turunannya berubah ular juga ini sudah ditetapkan oleh seng dewa dari surga loka, tidak bisa tidak harus terjadi. Dan Su Chi sendiri tanya Kwein kepingin tahu. Sute dengan tidak merasa kita sekarang sudah enam bulan bersuami istri kau lihat sendiri aku sedang mengandung lagi tiga bulan pasti aku akan melahirkan anak ialah kau punya keturunan tak peduli perempuan atau lelaki, pasti anak kita akan sangat tampan dan cantik sebab kau yang memberi bibit ada sangat cakep. Kau yang menjadi ibunya juga sangat cantik, menimpali Kwein ketawa suami istri yang berbahagia itu sama ketawa yang Siancu, eh Su Chi kata Kwein tiba-tiba. Apa artinya kau suruh Coa Ong menantikan kau tiga tahun apa itu berarti aku akan kehilangan kau, atau aku yang mati dan kau menjadi janda dan menikah dengan Coa Ong? Itu adalah kejadian di belakang hari, cuma yang terang manakala Coa Ong tidak dapat menahan nafsunya dan memaksa aku menjadi istrinya sebelum waktunya berarti kami tidak menaati pesan dewa dan akan mendapat kutukan berupa kematian bersama. Badan kasar kami kelihatan mati tapi roh kami naik ke surga menghadap seng dewa di sana kami mendapat hukuman pula entah berapa lamanya sebelum kami diterima menjadi pelayan dewa dan dewi pula seperti sedia kala. Kalau setelah lewat tiga tahun kalian dapat berkumpul menjadi suami istri bagaimana tanya Kwein? Itu baik kami lantas dapat meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga, di mana kami diterima dengan dan dikerjakan pula sebagaimana biasa tanpa mendapat hukuman seperti yang ku katakan tadi demikian Siancu menerangkan. Kwein duduk termenung, romannya lesu kau kenapa sute tanya seng istri. Aku takut kau meninggalkan aku, suci, sahut Kwein, matanya berkaca-kaca menangis, hingga membuat seng istri gugup dan cepat mengeluarkan setangannya untuk dipakai menyekair matanya Kwein yang mulai berlinang-linang. Kalau diperhatikan, sebenarnya aneh wataknya Kwein itu, sebagai jago berkepandayan sangat tinggi, ia tidak gentar menghadapi langit ambruk dan dunia kiamat, tidak takut menghadapi musuh bagaimana tangguh juga, namun, menghadapi keruatan asmara ia suka ciut nyali dan cengeng. Bar 68. Tan Chiang Tan Kim Leong Mari kita lihat perjalanannya Tan Chiang Tan Kim Leong yang lama kita tinggalkan. Setelah beradu pandangan dengan Keng Sian Hoa dan masing-masing pada menundukkan kepala lama mereka duduk membisu sampai kemudian si gadis yang memecahkan kesunyian. Toa ku apa yang sekarang kau hendak perbuat menuntut balas untuk kematiannya Li Kim Chiang dan alihahnya. Adik Hoa, kau jangan berkatan begitu, memangnya aku orang apa sahutan Kim Leong ketawa pada si gadis yang dari tadi mesem ke arahnya. Toa ku, sekarang kau hendak kemana tanya Keng Sian Hoa pula. Aku hendak kembali ke rumahnya Kim Chiang hendak mengambil buntalan pakaian ku. Apa kau tidak takut dicurigai kau sekongkol dengan penjahat yang membunuh Niwang Wee dan anaknya? Peduli amat orang curigakan aku, aku juga tidak takut kalau perlu aku akan basmi seluruh rumah tangganya. Jangan memotong Keng Sian Hoa. Mereka tidak berdosa, untuk apa dibunuh? Kim Leong ketawa jengah, ia merasa barusan telah mengucapkan perkataannya yang tanpa dipikir pula. Kau benar, adik Hoa, barusan aku omong hanya senaknya saja yang jahat Liwang Wee dan anaknya sekarang mereka sudah mati, tentu yang lainnya tidak tersangkut dengan kejahatan mereka. Keng Sian Hoa bersenyum mendengar kata-kata Kim Leong setelah mengambil pakaianmu, kau mau pergi kemana? Toa ku tanya si gadis. Aku hendak meneruskan perjalananku merantau sahut si tangan tunggal. Keng Sian Hoa diam, tampak ia duduk termangu-mangu melihat sikap si gadis, Kim Leong menanya, adik Hoa sendiri. Mau kemana setelah berlalu dari sini? Si gadis seperti terkager mendengar pertanyaan Kim Leong, agak gugup ia menjawab, Aku mau pulang dulu ke rumah aman, setelah membereskan apa-apa di sana aku akan kembali ke Kahang Tongsan, untuk selamanya tidak akan mencampuri pulau urusan Kang Hoa. Ah jangan begitu adik Hoa potong Kim Leong jangan begitu bagaimana tanya si gadis heran jangan pulang ke Kahang Tongsan. Si Nona ketawa manis. Toa ku, paman dan bibiku telah binasa, saudara juga sudah tidak punya, sedang aku sudah yatim piatu, kalau tidak pulang ke rumah perguruan kemana lagi aku harus pergi tidak ada orang yang dapat melindungi aku. Kang Sian Hoa berkata dengan suara agak parau ia sangat berduka dengan binasanya paman, bibi keponakan dan saudara misannya. Adik Hoa, kata Kim Leong pelan, sementara duduk nyua ia menggeser lebih dekat pada si gadis yang sedang menundukkan kepala dengan air metu berlinang-lingan. Adik Hoa, kata Kim Leong pula, kali ini ia ulur tangannya mencekal tangan si gadis dan digenggamnya rat-rat, hingga Kang Sian Hoa terkejut dan angkat kepalanya menatap wajahnya si anak muda kita yang penuh dengan goresan senjata tajam. Dua pasang metu beradu pandangan Kang Sian Hoa tidak menarik pulang tangannya yang dicekal si anak muda, ia membiarkan dan menanti reaksi Kim Leong lebih jauh. Melihat si nona berlinang-linang air metu Kim Leong ambil setangannya dan dipakai menyekap pipinya si nona yang botoh. Adik Hoa, kenapa kau menangis? Jangan menangis lantaran kau menangis, hatiku rasanya hancur, kata Kim Leong. Kang Sian Hoa heran si anak muda berkata demikian, Tuh aku kenapa kau berkata begitu kita berkenalan belum lama kira bagaimana kau dapat menaruh simpati begitu besar terhadap diriku yang sudah yatim piatu? Adik Hoa, apakah kau keberatan kalau aku menggantikan tempatnya Liu Tiam Hang tanya Kim Leong membelokan pertanyaan si gadis barusan? Kau, kau kata Kang Sian Hoa berkat gugup. Tiba-tiba ia rasakan tangannya ditarik dan di lain detik tubuhnya sudah berada dalam pelukan Tan Kim Leong, si nona tidak berontak di dekat Kim Leong, malah ia rasakan kehangatan menyandarkan kepalanya di dadanya si anak muda yang bidang dan kekar. Adik Hoa, aku akan menggantikan tempatnya Liu Tiam Hang, bisik Kim Leong, seraya tangannya memegang mendagu si nona, didongaki wajahnya dan mereka berpandangan dekat sekali, air matanya si nona kembalai berlinang-linang ketika. Menyambut cuman pertama yang hangat dari si tangan tunggal. Kang Sian Hoa merasa seperti Liu Tiam Hang hidup kembali menerima cuman mesra dari Tan Chiang Tan Kim Leong. Kedukaannya hilang lenyap seketika, terganti oleh kegirangan dan perasaan bahagia, ia membiarkan wajahnya yang cantik diciumi sepuasnya oleh si tangan tunggal. Toh aku, apakah kau tidak salah pilih dengan mengambil aku sebagai kawan hidupmu bisik Kang Sian Hoa ketika bibirnya bebas dari tekanan bibir si tangan tunggal? Adik Hoa, kau adalah pendekar wanita yang aku idam-idamkan, jawab Kim Leong dan kembali ia tidak memberi kesempatan si nona bicara bibirnya Kang Sian Hoa yang mungil tipis telah menjadi bulan-bulanan cuman mesra. Lama juga kedua anak muda itu memadu kasih sampai kemudian Kang Sian Hoa berkata, Toh aku, apa tidak lebih baik kau ambil saja buntalan pakaianmu akan aku tunggu kau di sini, pergilah ambil. Mendengar perkataan si nona, barulah Kim Leong pelan-pelan melepaskan pelukannya. Adik Hoa, kau tunggu di sini jangan kemana-mana pesan Kim Leong. Kemana-mana, memangnya mau kemana aku sudah menjadi orangmu mau kemana lagi kata si nona cantik semabil bersenyum manis hingga Kim Leong tidak dapat berlalu sebelumnya kembali ia merangkul Kang Sian Hoa dan diciumnya bertubi-tubi. Toh aku masih banyak tempo untuk kita berkumpul mesra-mesraan begini lekas pergi ambil buntalan pakaianmu ke sana. Kata si nona seraya mendorong tubuh Kim Leong dan berontak dari pelukan si anak muda. Kim Leong terpaksa melepaskan pelukannya setelah sekali lagi ia mengecup pipinya si nona yang botoh dan montok. Ia sangat mencintai aku, terdengar si nona berkata sendirian ketika si tangan tunggal sudah berlalu ia sangat gagah dan tinggi ilmu silatnya. Entah anak siapa ya itu aku harap ia orang baik-baik, sehingga aku dapat menumpangkan diriku yang sebatang kera. Tanda petik. Kim Leong sementara itu sudah sampai di rumah Li Wang Wai. Ia masuk ke kamarnya dan ambil buntalan pakaiannya setelah mana ia buru-buru keluar lagi dengan maksud kembali lekas-lekas ke tempatnya si nona. Ia menanti ia lama-lama tapi baru saja ia beberapa tindak melangkah dari pintu kamar, tiba-tiba ia dihadang oleh sepuluh orangnya Li Wang Wai dikepalai oleh Li Inteng, saudara mudanya Li Incong yang telah mati dibunuh oleh Kang Sian Hoa. Bagus kau mau pergi seenaknya saja tanpa permisi kepada tuan rumah. Memang aku dugakah si tangan tunggal adalah konconnya si penjahat wanita sekarang aku dapat kenyataan bahwa dugaanku memang tidak meleset demikian kata Li Inteng kepada si tangan tunggal yang hendak berlalu dari situ. Kalian kawanan jahat, siapa mau bercampuran dengan kalian jawab Kim Leong. Sekarang kau baru mengatakan kami orang-orang jahat tadinya kenapa kau mau bergaul dengan Kim Chiang, si anak jahat kau orang apa? Hektometer manusia semacam kau yang tidak punya terima kasih atas kebaikannya orang, benar-benar bukannya manusia. Kim Leong gusam mendengar perkataan Li Inteng. Kau berani menghina kau bentaknya sengit. Kenapa tidak berani, penjahat besar Inteng balas. Membentak. Hahaha tertawa Kim Leong. Aku tadinya tidak hendak membuat huru-hara dalam rumah ini tapi lantaran kau membuat gelara-gara apa boleh buat aku batalkan niatku. Semua maju, tangkap bangsa tidak tahu malu ini teriak Inteng kepada anak buahnya, yang semuanya sudah siap dengan senjata terhunus. Bagus boleh maju semua tantang Kim Leong. Mendapat perintah majikannya, orang-orangnya Inteng telah maju semua mengepung Tan Kim Leong yang sudah menghunus pedangnya. Mereka benar-benar galak dan kejam, menyerap tanpa pakai sungkan dua lagi. Hal mana membuat Kim Leong gusar ia keluarkan ilmu pedangnya Cho Chiang Kiam Hoat. Pedangnya menari-nari di antara sambitan senjata tajam musuh gesit luar biasa Kim Leong dengan ilmu pedang tangan kirinya sehingga lawannya kewalahan tidak lama lantas terdengan jeritan saling susul dari musuhnya si tangan tunggal pada roboh dengan luka parah kena ditusuk dan disabet pedang. Melihat gelagat jelek Li Inteng sudah angkat kaki mau kabur. Belum berapa langkah ia lari tiba-tiba di hadapannya sudah menghadang Tan Kim Leong. Mau lari enak saja kau mau lari sendiri meninggalkan kawan-kawanmu yang telah terluka parah kau rasakan dulu pedangku ini. Pedangnya Kim Leong menyusul diangkat untuk disabetkan ke batang leharnya. Li Inteng sudah memejamkan matanya menanti kebinasaan. Tering suar pedang kena dibentur batu kecil, pedangnya Kim Leong yang hendak menebas batang lehernya Li Inteng telah nyeleweng ke samping, hingga si orang shili tidak sampai menggelinding kepalanya. Benturan batu kecil itu hebat sekali sampai Kim Leong merasakan kesemutan dan pedangnya hampir terlepas dari cekalannya. Ia heran siapa orangnya yang demikian tinggi ilmu tenaga dalamnya? Kapan ia menoleh, ia dapatkan seorang hwasyo tengah ketawa nyengir ke arahnya. Si Chu telah melukai banyak orang, lalu mau membunuh lagi mana boleh begitu atasi paderi dengan suara nyaring. Kau siapa berani ikut campur urusan kun tanya Kim Leong hahaha tertawa si pendekat, aku tong ing hwasyo. Berani turut campur urusan di sini menyangkut muridku Li Inteng. Terkejut Kim Leong mendengar keterangan si pendeta. Suhu, Suhu jangan kasih ia kabur dari sini berkata Li Inteng, yang segera menghampiri tong ing hwasyo ketika melihat gurunya datang. Li Inteng sangat bersyukur atas kedatangan guru, yang telah menolong jiwanya yang sedang terancam. Ia sangat benci pada Kim Leong dan anjuran gurunya supaya membunuh si tangan tunggal untuk membalas sakit hati saudara dan keponakannya yang telah binasa di tangan si penjahat perempuan. Kedatangan Tong In malam ini sebenarnya sangat kebetulan bertalian pembunuhan atas dirinya Li Incong dan Li Kim Chiang. Ia dalam perjalanannya mencari dermaan untuk perbaikan kulilnya yang rusak. Ia tahu muridnya, Li Inteng, ada tinggal serumah dengan mengkonya Li Incong. Maka ia mampir malam 2 ke situ. Ia kaget ketika mendengar laporan perihal pembunuhan atas Li Incong dan anaknya. Waktu ia melakukan pemeriksaan dengan care kebetulan ia melihat muridnya terancam kematian, maka dia ngas sebutir batu kecil, ia sentikan dan pedang Kim Leong telah mencong tidak kena sasarannya. Si Chu yang telah melakukan pembunuhan atas dirinya Li Incong dan anaknya tegur Tong In Hoesyo dengan mata melotot bengis. Kalau betul kau mau apa? Kim Leong balas menanya bagus, kalau begitu aku tidak usah mencari pembunuhnya. Lagi mendengus Tong Ngen. Ia bukan membunuh langsung ada temannya seorang wanita liar yang melakukan pembunuhan menerangkan Li Inteng kepada gurunya. Di mana sekarang kawannya itu tanya Tong In Hoesyo untuk apa? Tanya kawanku di mana, kau boleh berurusan. Denganku sama saja. Aku mau lihat apa kau masih kepala batu, kalau sebentar sudah lihat kelihayan dari hudiamu anak muda. Tong In Hoesyo memang pendeta berangasan, ketika ditantang lantas saja meluap pemarahnya dengan menggunakan tongkatnya yang berat, ia menyerang Kim Leong. Si anak muda menangkis dengan pedangnya dalam sekejapan saja dua jago itu telah bertempur. Kim Leong mengerti kalau musuhnya bertenaga besar maka ia berikan perlawanan dengan hati-hati sekali. Ilmu pedang tangan ia mainkan dengan indah sekali dan mendesak lawannya yang bertenaga besar. Diam-diam Tong In Hoesyo mengagumi ilmu pedang si tangan buntung yang lihai. Pertempuran berjalan dengan berimbang si Hoesyo tidak bisa mendesak Kim Leong. Sebaliknya si tangan tunggal juga sukar menembusi pertahanan Tong In Hoesyo. Dengan begitu, pertandingan dengan cepat sekali sudah berjalan 15 jurus. Kim Leong diam-diam mengeluh ia harus kecantol oleh si Hoesyo sehingga maksudnya menemui si jelita kembali terhalang. Di lain pihak si Hoesyo juga merasa heran menemui musuh yang alat. Tabiatnya yang tidak sabaran ingin lekas menyelesaikan pertandingan ia gunakan jurus Tok Cho Asim Hiat atau ular beracun mencari lubang tongkatnya menusuk ke arah dada lawan. Kim Leong menangkis, sebelum senjata bentrok tongkat ditarik pulang lalu meyabat ke arah pinggang dengan tipu He Leong Pabwe atau naga hitam menyabatkan ekornya. Kim Leong berkelit dengan lompat mundur dua tindak. Si tangan tunggal penasaran ia balas menyerang namun pertahanan Tong Ing Hoesyo sangat teguh ia dikurung oleh. Sambaran tongkatnya si Hoesyo dengan tipu Paong Yekah atau Chow Paong menanggalkan baju perangnya baru Kim Leong dapat menyelamatkan diri dari tekanan tongkat si pendeta Yang Ko Sen. Ia tidak hanya berkelit menyelamatkan diri tapi ia merangsek badannya mendak kakinya bekerja meniapu kaki lawan dengan tipu Hui Sau Kok atau angin puyuh melanda lembah. Hebat sekonyong-konyong itu. Tapi si pendeta lihai Enjot tubuhnya menyelat dengan gerakan yang cucu amim atau burung wale tembusi mega terdengar orang bersorak ramai melihat si Hwesyo ada sangat lihai. Melihat lawan lari mencelat Kim Leong Enjot tubuhnya menyusul, pedangnya ditusukan ke arah paha lawan dengan tipu Sin Kiam Cho Antah atau pedang maut menembusi pagoda. Suatu gerakan yang tidak disangka-sangka oleh Tong Ing Hwesyo maka ia tidak keburu menangkis dengan tongkatnya dan pahanya kena tertusuk dalam sekali. Aiyayo ia menjerit dan jatuh di lantai dengan berlumuran darah dan tidak bisa bangun pula, hingga tempik sorak ramai tadi telah berhenti dengan tiba-tiba. Li Inteng memburu hendak menolong gurunya tapi Kim Leong sudah menghadang. Seret pedangnya Kim Leong bekerja, kepalanya Li Inteng telah menggelinding dari tempatnya, darah segar menyembur keluar seperti pancuran. Tong Ing Hwesyo melihat kejadian itu sangat murka tapi apadaya ia tak dapat bangun untuk menuntut balas, ia hanya dapat memaki pada Kim Leong. Hwesyo terkutuk bentak Kim Leong setelah ia mendekati Tong Ing Hwesyo. Kau bukannya pendeta baik-baik makanya jadi gurunya segala orang jahat kalau dikasih hidup juga tentu kau hanya membawa bencana bagi rakyat kecil saja maka. Terimalah hadiahku ini menyusup pedangnya Kim Leong berkelebat dan kepala gundulnya telah menyusul muridnya yang tengah jalan terlebih dahulu. Melihat pemimpinnya telah binasa dan kekejaman Kim Leong, orang-orang yang merubungnya pada ketakutan dan lari simpang siur. Kim Leong ditinggalkan sendirian sedang menyekap pedangnya yang berlepotan darah. Si tangan tunggal puas dengan kesudahan pertarungan itu cepat ia berlalu dari rumah itu dengan menggunakan ginkangnya. Sebentar saja ia telah sampai di tempat ia bikin pertemuan dengan Kang Sian Hoa tadi. Alangkah kagetnya Kim Leong, karena ia tidak dapatkan Kang Sian Hoa menanti di situ, kemana perginya si jelita ia lalu mencari di sekitarnya tapi tetap Kang Sian Hoa tidak diketemukan. Kesal hatinya Kim Leong baru saja ia ketemu gadis yang diidam-idamkannya. Sekarang harus berpisah pula gadis itu telah meninggalkannya seperti juga dengan Bwe Hei yang telah meninggalkannya. Ia membanding-bandingkan perangah kedua gadis itu pikirnya Bwe Hei yang cantik dan menarik hatinya. Tapi ia sudah ternoda, ia sudah buka gadis lagi ketika menyerahkan diri kepadanya. Mungkin Bwe Hei yang merasa malu dilihat olehnya. Makasih Nona telah meninggalkannya. Sedang Kang Sian Hoa adalah gadis yatim. Kampiatu keadaannya masih suci kelihatannya sangat berterima kasih. Ya Kim Leong mau menggantikan kedudukannya Liu Tiam Hang yang telah binasat tunangannya. Maka mustahil sekali ia tega meninggalkan dirinya. Ia percaya atas ketebalan. Cintanya si gadis, maka hatinya menjadi bimbang kehilangan Kang Sian Hoa pikirnya pula. Setelah berpikir demikian, ia lantas mulai. Melakukan penyelidikan ke sekitarnya, jauh dari tempat ia dengan Kang Sian Hoa telah membuat pertemuan. Namun setelah ia jalan sana-sini mencari belum juga mendapatkan jejaknya si gadis, hatinya menjadi putus harapan keadaan malam makin larut buan sisir tampak tenggelam timbul dipermainkan oleh Seng Awan. Kim Leong duduk mengasoh di atas akar sebuah pohon sambil memasang kuping. Sayup-sayup terbawa oleh angin pegunungan telinganya Kim Leong yang tajam dapat menangkap suara beradunya senjata dan menggunakan ginkangnya menuju ke arah dari mana suara beradunya senjata itu terdengar. Makin lem makin terdengar nyata suara beradunya senjata itu. Kim Leong empos semangatnya supaya dapat cari lebih cepat, segera ia menemukan sebuah kuil rusak. Suara beradunya senjata itu ternyata keluar dari kuil tersebut. Kim Leong mencari jendela untuk mengintip sebelum ia masuk ke dalam, hatinya tiba-tiba berdebaran melihat pemandangan di sebelah dalam ia lihat satu wanita dalam keadaan telanjang hanya mengenakan celana saja sedang mengelah diri dari keroyokan dua orang kakek yang bersenjatakan golok tajam. Tubuhnya wanita itu yang montok menggairahkan dilengkapi sepasang buah dadanya yang padat berisi terpentang terang membuat lelaki siapa juga akan berdebaran hatinya menyaksikan pemandangan itu. Keadaan di sebelah dalam agak gelap maka Kim Leong tidak mengenali wajahnya si wanita yang dikeroyok oleh dua orang kakek. Keadaannya si wanita sudah terdesak dan hanya dapat menangkis tak dapat balas menyerang. Nona cantik, kenapa harus buang tempo begini lekas kau lepaskan pedangmu dan menyerah untuk kita bermain cinta? Kakek dekat mampus kau jangan banyak jual kentut di depan nonamu. Habis kau mau apa memelah diri saja sudah payah untuk apa membuang tempo bukankah lebih baik kau menyerah saja meskipun aku sudah kakek-kakek, aku bisa membuat kau dapat kesenangan lebih dari orang muda nona botoh. Kakek dekat mampus kau mau dapatkan nonamu jangan mengimpi, sebelum kau mengganggu diriku nonamu sudah mampus lebih dulu kau hanya mendapatkan bangke nonamu, kakek bangsat. Kim Leong terkejut hatinya mendengar percakapan mereka, sebab ia kenali bahwa si wanita itu adalah buah hatinya sedang kedua orang tua itu adalah si Meleng dan si Meliang musuhnya yang telah membuat mukanya rusak dan tangannya buntung. Bagaimana si Meleng dan si Meliang bisa ada di situ dengan Kang Sian Hoa juga keadaan Kang Sian Hoa tidak genah dilihat oleh orang sopan, kenapa ia bisa begitu? Kim Leong tak sempat memecahkan pertanyaan yang berkecamuk dalam otaknya sebab ia perlu buru-buru turun tangan membantu Kang Sian Hoa yang sudah kepayahan melalui jendela itu. Ia masuk ke dalam Kang Sian Hoa justru barusan saja jatuh duduk saking lelahnya ia bertempur dikeroyok oleh dua kakek itu. Si Meleng yang kegirangan cepat menubruk si gadis tapi si gadis keburu diraih oleh orang lain hingga si Meleng menubruk angin. Keadaan yang agak gelap itu membuat dua saudara Li tidak perhatikan atas kedatangannya Kim Leong tapi setelah Kim Leong menolong gadisnya baru mereka melihat Kim Leong kenalan lama dari mereka. Aku kira siapa tidak taunya si tangan buntung menyindir si Meleng ketawa mengejek dan memandang rendah kepada si anak muda. Kau datang kemari campur-campur urusan orang tua apa tidak takut tanganmu yang sapti lagi bisa hilang menghina si Meleng sambil tertawa terbahak-bahak. Kang Sian Hoa sementara itu ada dalam pondongan si jago tangan Tunggalia kegirangan bahwa orang yang menolong dirinya adalah Kim Leong pemuda pujaannya dengan nafas memburu-buru kacapaian. Kang Sian Hoa berkata, Toa ko apa kau sanggup menggempur dua kakek biadap itu kalau tidak lebih baik kita lari meninggalkan tempat itu. Kang Sian Hoa bicara perlahan tapi kedua kakek itu pendengarannya tajam mereka telah menangkap apa yang dikatakan Kang Sian Hoa. Lari hahaha ketawa si Meleng mana ada lubang untuk lari kecuali si tangan buntung meninggalkan si cantik, mungkin kamu dapat mengampuni jiwanya. Kakek celaka memotong Kim Leong. Apa kau kira malam ini kalian dapat lolos dari pembalasanku kau sudah menabas kutung tanganku dan mencacah wajahku sakit hati ini yang siang malam aku tidak lupakan. Memang kau punya kepandayan apa hektometer orang buntung mau jual lagak di depannya tuan besar menghina si Meleng sambil ketawa ngakak. Toa ko mari kita pergi saja mengajak Kang Sian Hoa yang khawatir Kim Leong tak dapat menandingi dua kakek kosan itu. Adiku kau tunggu ya, lihat aku akan bereskan dua siliman tua ini kata Kim Leong seraya turunkan sang gadis dari pondongannya ternyata tenaga si gadis ada pulih sedikit selama Kim Leong bercakap-cakap dengan kedua kakek itu matanya sudah dapat berdiri tegak waktu diturunkan dari pondongannya Kim Leong. Toa ko, ia mau melawan kita hahaha si Meleng ketawa ketika melihat Kim Leong mencabut pedangnya. Jite kali ini kita buntungi lengannya yang satunya lagi, biar ia tidak punya tangan mukanya tidak usah kita cacah lagi sebab ia sudah jelek jawab si Meleng. Jangan banyak bacot, lihat pedang seru Kim Leong berbareng ia menyerah si Meleng yang ia sangat benci. Si Meleng menangkis dengan goloknya kedua senjata bentrokan kersas dan tangannya si Meleng tergetar, ia kaget bukan main sebab tidak nyana tenaga dalamnya si tangan buntung ada hebat sekal. Toa ko awas Lwe Kangnya sudah lumayan sekarang si Meleng peringatkan kakaknya. Biar pulih E Kangnya tambah sebesar gunung aku bikin ia jatuh semaput si Meleng jawab dengan temberang dan mainkan goloknya dengan gencar mendesak Kim Leong. Kepandainya dua kakek itu bukannya rendah maka Kim Leong harus waspada dan hati-hati sekali memberikan perlawanannya. Keadaan ruangan itu gelap tidak leluasa untuk orang bertempur maka ketika mendapat kesempatan bertelit dari serangan si Meleng Kim Leong enjot tubuhnya mencelat ke pintu kemudian keluar. Ah iya lari toa ko kata si Meleng ketawa mari kita kejar jangan kasih hati kepadanya. Dua kakek enjot tubuhnya mencelat seperti Kim Leong mereka tak usah mengejar si anak muda sebab sudah. Menanti Kim Leong dengan pedangnya di dalam kurang leluasa kita bertempur maka disinilah kita melanjutkan pertandingan kita tentang Kim Leong. Si Meleng mengira Kim Leong kabur sebenarnya sudah kegirangan sebab ia bakal dapat ganggu pula Kang Sian Hoat tidak taunya Kim Leong bukannya kabur tapi menanti di luar untuk melanjutkan pertandingan ia menjadi terkejut. Dua kakek itu menyerang dengan sungguh-sungguh mereka menghendaki jiwanya Kim Leong tidak seperti barusan mengeroyok Kang Sian Hoa, mereka lantas main-main untuk memikir letih si gadis dan kemudian untuk dipermainkan. Kim Leong tahu bahayanya dua kakek itu dengan ilmu goloknya yang istimewa maka ia berikan perlawanan yang hebat. Ia tutup semua bagian penting dengan pedangnya dan menyerang dengan jurus-jurus yang mematikan. Ia gunakan Sian Kiam Tiam Hyat atau ilmu menotok jalan darah dengan pedang maut, yang membingungkan perlawanan kedua kakek itu. Karena mereka baru menghadapinya ujung pedangnya Kim Leong seperti juga menjulurkan lidah ular, saban-saban datang menotok jalan darah penting sehingga Sim Leong dan Sim Leng menjadi repot oleh karenanya. Memang ada gunanya juga Kim Leong keluarkan Sian Kiam Tiam Hyat, sebab dalam jurus berikutnya kelihatan di a kakek itu keder dalam gugup, nadinya Sim Leng kena ketotok ujung pedangnya Kim Leong hingga goloknya terlepas dari cekalannya dan orangnya berdiri bagaikan patung. Sim Leng melihat saudaranya menjadi korban telah putar goloknya. Demikian santar sambil merangsek, tapi Kim Leong tidak takut ia gunakan matanya yang tajam untuk mencari kelemahan lawan segera juga Sim Leng telah dibikin seperti patung berdiri menyaingi saudaranya jalan darah di bagian iga kena ditotok oleh ujung pedang Kim Leong yang sangat lihai. Si tangan tunggal kegirangan menjatuhkan dua musuhnya. Ia menghampiri Sim Leng ia berkata kau telah membuat aku kehilangan tangan kananku maka kau juga harus merasakan enaknya kalau orang kehilangan tangan kanan rasakan pembalasan orang si tangan menyusul pedangnya Kim Leong berkelebat dan tangan kanannya Sim Leng sebatas sikut telah jatuh di tanah orangnya meringis kesakitan hampir jatuh pingsan. Ia sangat murka kepada si tangan tunggal tapi apa daya ia sudah dikuasai lawan mau melawan tidak punya kemampuan. Kim Leong bekerja cepat tahu-tahu mukanya Sim Leng dicacah pedang sehingga si kakek meringis-ringis kesakitan. Sebenarnya mukamu sudah cukup jelek tidak perlu aku mencacahnya lagi tapi untuk membalas sakit hatiku dulu maka terpaksa aku harus mencacah wajahmu berkata Kim Leong sambil meninggalkan Sim Leng menghampiri Sim Liang. Sim Liang sudah pucat wajahnya ia menduga dirinya akan disiksa seperti adiknya. Kakek genit bentak Kim Leong aku tidak tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh orang yang berkepentingan maka sebagai persekot aku ambil dulu ini. Kim Leong tutup perkataannya disusul dengan berkelebatnya pedang, tahu-tahu hidungnya Sim Liang yang mancung bagus telah jatuh menggelinding ke tanah hidungnya kini menjadi geramping sakit hatinya Sim Liang tapi apa ia bisa bikin? Si tangan tunggal cepat masuk ke dalam kuil adik Hoa, adik Hoa ia memanggil-manggil. Keadaan sepi-sepi saja, tidak ada penyahutan dari Kang Sian Hoa. Hatinya Kim Leong berdebaran ia takut kehilangan lagi keadaan dalam kuil itu serba gelap tapi ia toh tidak. Perdulikan tuh dan coba masuk lebih dalam seraya memanggil-manggil Kang Sian Hoa tiba-tiba ia terjerumuk jatuh karena kakinya kesandung benda yang melintang empuk. Kapan ia periksa benda itu ternyata adalah Kang Sian Hoa yang masih belum berpakaian dan dalam keadaan tertotok. Di waktu merabah-rabah benda yang membuat dirinya kesandung Kim Leong barusan kena merabah sepasang benda lunah hingga hatinya tergetar karena yang dipegangnya itu adalah sepasang buah dadanya Kang Sian Hoa. Adik Hoa siapa yang membuat kau tertotok tanya Kim Leong seraya mengurut tubuh si nona untuk membebaskan totokannya. Toa ko kau jangan tinggalkan aku lagi, mengeluh Kang Sian Hoa ketika totokannya sudah dibebaskan dan kedua tangannya merangkul Kim Leong tangannya si anak muda yang hendak menyanggah badannya si nona kembali telah berkenalan dengan sepasang benda lunak yang malah meremasnya adik Hoa maafkan. Kim Leong menahan rangsangan napsu napasnya mendengus sambil berpelukan di tempat gelap itu Kang Sian Hoa biarkan buah dadanya dibakal men si pemuda perbuatan mana bukan tidak enak baginya malah terdengar ia menarik napas sengal-sengal seperti yang menahan rangsangan berahi. Adikku kau lekas berpakaian di mana pakaianmu berkat Kim Leong. Kemana dua kakek biadab itu apakah sudah bunuh mati toa ko Kang Sian Hoa balik menanya dengan nada gusar. Mereka sudah tidak berdaya ada di luar aku sudah totok dan tinggal menanti keputusan kau bagaimana jawab Kim Leong di mana pakaianmu lekas sambil. Aku kira ada di atas depan reyot itu mereka telah melucuti pakaianku dengan paksa, syukur aku keburu siuman dari pengaruh obat biusnya kalau tidak celakalah dan kehormatanku sudah dicemarkan oleh merekan sungguh buas dua kakek itu aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kim Leong tertawa adikku kau boleh membunuh mereka sesukamu, mereka sekarang berada di luar menantikan hukuman yang bakal dijatuhkan olehmu. Toa ko, kau sungguh baik sekali, Kang Sian Hoa kembali merangkul, hingga pembicaraan terhenti si nona mencium dibalas dengan geirah oleh si anak muda tangannya. Kim Leong mendadak saja binal setelah merabah kulit yang lunak halus dari si nona Hoa yang tidak berpakaian. Keadaan ada gelap dalam ruangan itu mereka hanya melihat remang-remang saja satu dengan lain dan hanya merasa mereka ada berdekatan kapan keduanya saling merabah menghadapi tubuh yang serba padat menggiurkan sebagai manusia. Kim Leong tidak bisa kendalikan darahnya yang mendadak mendidih tau-tau celana pendek Kang Sian Hoa berada di tangan Kim Leong. Untuk pertama kali ditindihi oleh lelaki Kang Sian Hoa kebingungan dan dadanya berombak naik turun napasnya mendengus lirih benda hangat telah menerobos dalam. Pintunya yang masih sempit hingga ia berjengit ia bertahan dari kesakitan sampai kemudian ia menemukan perasaan nikmat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. To aku, kau bikin aku, si nona merintih. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutnya Kang Sian Hoa selanjutnya terdengar napas mendengus saling bergantinan dalam ruangan yang gelap itu. Bar 69 Sejak malam itu, Hong Tong Liap sudah bukan perawan lagi, ia sudah menjadi istrinya Tan Chiang Tan Kim Leong tanpa dibikin perayaan pernikahan pula mereka jadi suami istri hanya disaksikan oleh celana pendek Kang Sian Hoa dan pakaiannya Tan Kim Leong yang bertumpuk di sampingnya. Sebentar lagi tampak Kim Leong membimbing si nona untuk mencari pakaiannya, benar saja ada di atas depan reyot seperti dikatakannya tadi Kang Sian Hoa cepat mengenakan pakaiannya kemudian berkata, To aku mari kita lihat dua bangsa tua itu. Kim Leong gandeng tangannya seng istri berjalan keluar kuil tapi, Sim Leong dan Sim Leng sudah tidak ada di situ mereka sudah lenyap entah kemana. Kim Leong ragu-ragu kalau totokannya dapat dibebaskan dengan sendirinya oleh kedua kakek itu ia jadi bengong berdiri di sampingnya si nona. To aku mana mereka itu tanya Kang Sian Hoa. Mereka sudah keluar, mungkin telah ditolong oleh orang lain yang berkepandaian tinggi sebab kalau tidak, mustahil. Mereka dapat membebaskan totokanku dengan sendirinya mesti ada orang yang menolong mereka? Aa, aku ingat sekarang kata Kang Sian Hoa. Apa yang kau ingat adik Hoa tanya Kim Leong heran. Pasti itu orang yang menotok aku, yang telah membebaskan mereka ia barusan saja menotok aku, kau keburu datang hingga dengan tergesa-gesa ia telah melenyapkan diri, mungkin waktu kita di dalam, ia telah menyelingap keluar dan menolong dua kakek bangsat itu sungguh menjemukan orang itu. Kang Sian Hoa meludah. Kim Leong terpekur sejenak. Adikku, apa kau kenali orang yang menotokmu itu orang lelaki atau perempuan? Kim Leong menanya kepada Kang Sian Hoa. Aku kena pegang tangannya, rasanya halus dan lunak, maka aku percaya ia adalah seorang perempuan. Dan aku ragu-ragu, sebab orang perempuan macam apa yang mau berhubungan dengan kedua kakek bangsat itu. Kim Leong bercekat hatinya, ia lantas menduga halnya yang menolong kedua kakek itu tentu bukan lain adalah subonya mereka tui hun lolo. Kalau betul ia yang menolong Sim Liang dan Sim Leng, kenapa ia tidak munculkan diri? Aku menyesal kehilangan dua kepala kakek biadab itu. Kang Sian Hoa utarakan perasaan menyesalnya kehilangan Sim Liang dan Sim Leng. Kau jangan menyesal adikku menghibur Kim Leong. Mereka belum sampai waktunya binasa di tanganmu, maka ada yang menolongi tapi satu waktu mereka toh tidak bisa lolos dari hukuman untuk perbuatannya yang terkutuk itu. Aku ingin membinasakan mereka dengan tanganku sendiri berkata Kang Sian Hoa geregetan kelihatannya. Adik Hoa kenapa kau begitu geregetan sekali hendak membunuh mereka? Hektometer mereka telah membuat malu aku dan hampir-hampir aku menjadi korban kebuasannya. Adik Hoa mari sini kita pasang ngomong kata Kim Leong seraya menarik tangan si nona duduk di atasnya akar pohon tidak jauh dari mereka berdiri. Toh aku, kenapakah begitu lama pergi Kang Sian Hoa menyesalkan? Aku lama bukannya disengaja, karena di sana aku harus menggempur banyak musuh. Bertempur dengan musuh kata Kang Sian Hoa heran. Ya, aku dikeroyok banyak orang dikeroyok banyak orang sih tidak apa tapi aku harus bertempur dengan si Hwesho yang membuat aku kecantol lama di sana. Kim Leong selanjutnya telah menuturkan kepada Kang Sian Hoa ketika ia mengambil buntalan pakaiannya, waktu mau berlalu telah terhalang oleh Li Inteng, kemudian dikeroyok dan bertempur dengan Tong In Hwesho gurunya Li Inteng. Dengan jelas Kim Leong menuturkan kejadian itu kepada istrinya. Kang Sian Hoa menghela nafas, untung juga Hwesho celaka itu dapat kau bunuh, kalau sebaliknya, bagaimana aku kehilangan kau, toh aku. Kang Sian Hoa berkata sambil menatap wajah Kim Leong, kemudian merangkul dan matanya berkaca-kaca menangis. Adik Hoa Tuhan Maha Murah tidak nanti kasihkan umatnya yang menempuh jalan baik dijadikan korbannya kawanan orang jahat. Buktinya, kita masih dapat berkumpul kembali, bukankah ini ada berkahnya Tuhan yang Maha Adil? Kim Leong tidak lupa kasih kecupan mesra setelah air matanya terhapus dari pipinya Kang Sian Hoa yang botoh suatu perbuatan yang dirasakan sangat bahagia oleh si Nona. Toh aku, apa aku boleh menanya tiba-tiba Sian Hoa berkata dengan malu-malu. Kenapa tidak kau boleh tanya apa saja sesukanya jawab Kim Leong? Ah, aku malu, kata si gadis raya menundukkan kepalanya. Malu apa kita sudah jadi suami istri, kenapa harus malu-malu sahut Kim Leong? Itu, itu toh aku. Itu, itu apa? Kenapa aku merasakan sakit barusan ketika menerima tamu? Kim Leong terbelalak mukanya ia tidak menduga si Nona akan menanyakan soal berhubungan kelamin barusan dalam hatinya geli ketawa, cuma ia tidak mau utarakan khawatir menyinggung perasaan halus si Nona. Ia hanya mesem dan menatap wajah si Nona yang kemalu-maluan menanti jawaban. Kau merasa sakit untuk pertama kali dikunjungi tamu itu tidaklah heran karena kau masih perawan, masih sempit pintunya. Keng Sian Hoa wajahnya memerah jengah mendengar keterangan Kim Leong. Apa, apa se? Lanjutnya, ah sudahlah, si Nona malu-malu untuk menanyakan keterangan lebih jauh, tapi Kim Leong sudah paham apa yang akan ditanyakan Keng Sian Hoa, tangannya diulur mencubit pipinya si Nona yang kemerah-merahan. Adiku, selanjutnya tentu tidak, kata Kim Leong kemudian merangkul dan muda mudi itu kembali memadu kasih melupakan bahwa saat itu sudah menjelang pagi hari. Mereka tidak tidur oleh karena banyak gangguan tapi mereka telah merasa puas oleh apa yang mereka telah berbuat. Mereka telah terjalin asmara suami-istri, selanjutnya mereka merantau tidak ragu-ragu lagi tidur bersama sekamar apabila menyewa kamar dalam salah satu hotel. Adik Hoa, kira bagaimana kau bisa jatuh di tangannya dua kakek keparat itu tanya Kim Leong ketika melepaskan pelukannya. Kalau diceritakan hatiku sangat gemas, sungguh menyebalkan perbuatan kedua kakek dekat mampus itu kata Keng Sian Hoa kemudian telah menuturkan kisahnya. Setelah Kim Leong meninggalkan dirinya Keng Sian Hoa telah duduk menanti. Dalam isengnya ia jalan-jalan di sekitar tempat itu. Nona kecil, malam-malam begini kau keluyuran di tempat ini apa yang kau cari tiba-tiba Keng Sian Hoa dengar dirinya ditegur. Waktu ia berpaling, ternyata yang menegur adalah Sim Leng. Tidak aku lagi menantikan teman kembali sahut Keng Sian Hoa. Di sini tempatnya tidak aman apa tidak lebih baik kau menantikan di sana, sambil menunjukkan ke suatu jurusan, tempatnya aman dan aku boleh temani kau ngobrol. Terima kasih, aku tak boleh berlalu dari sini sebab kalau temanku kembali melihat aku tidak ada ia akan kebuahkan mencariku. Si kakek tidak mendesak setelah mengucapkan beberapa kata pula ia telah berlalu meninggalkan si Nona tidak lama, ia datang lagi dengan kakek lainnya, jala Sim Leng, mereka mendekati Sian Hoa dan mengajak mengobrol. Sim Leng memang paling pandai bicara beberapa kali mengobrolnya membuat si Nona ketawa cekikan karena urat ketawanya seperti kena dikitik-kitik. Keng Sian Hoa senang pada kakek Sim Leng. Nona kecil, temanmu yang ditunggu itu lelaki atau perempuan tanya Sim Leng setelah berhenti sebentar Kongkou. Temanku itu lelaki, kenapa kau tanyakan itu balik menanya Keng Sian Hoa. Ah tidak apa-apa, aku hanya menanyakan saja, tidak punya maksud apa-apa. Kau pandai bicara, kalau sebentar temanku kembali, pasti ia juga akan memuji kau seorang yang pandai membuat orang ketawa. Ah untuk apa dipuji aku hanya suka melihat orang ketawa, makanya aku sering membuat orang ketawa kalau bicara denganku. Kalian tinggal di mana tanya si Nona. Kami tinggal tidak jauh dari sini, asal Nona tidak keberatan, mari ikut ke rumah kami di sana kau dapat menanti temanmu sampai besok terang tanah. Tidak bisa temanku nanti akan mencari aku kalau ia tidak melihat aku ada di sini menunggu aku jadi bikin berabe padanya. Biarkan adikku yang tunggu temanmu kau sendiri ikut aku ke rumah, di sini sangat dingin dan menurut kabar banyak binatang buasnya. Aku tidak takut dengan binatang buas sebab aku punya ini sahut si Nona seraya tepuk-tepuk gagang pedangnya. Oh, aku lupa kau adalah satu lihiap berkata si kakek tertawa. Pedang ini sudah banyak makan jiwa manusia, tapi belum jiwa binatang. Kalau kebetulan ada binatang buas datang mengganggu aku mungkin ada yang pertama kali pedangku akan mengambil jiwa binatang. Si kakek memuji dan menunjukkan jempolnya. Pedang bagus mungkin dari baja pilihan dibuatnya, apa aku boleh lihat? Si Nona pandang si Meliang hanya kakek yang sudah lanjut usianya tidak punya guna, tidak halangannya mengasih lihat pedangnya. Pedang bagus, pedang bagus, pujinya seraya merogoh sakunya dan dikeluarkan setangan lebar, coba aku lihat. Kang Sian Hoa serahkan senjatanya di tangan si Meliang yang memegang setangan. Ia mengira si Meliang akan memegang pedangnya dengan setangannya tapi tidak tahu. Dalam keadaan tidak terduga si kakek sudah kebaskan serangannya ke mukanya. Bau wangi menyambar dengan serentak dan Kang Sian Hoa rasakan kepalanya berat dan seketika juga ia ingat akan dirinya pula. Baru ia siuman ketika ia rasakan badannya dingin tatkala ia membuka matanya, astaga kenapa ia bertelanjang dan berbaring di atas balai-balai reyot keadaan ruangan gelap, remang-remang ia melihat dua kakek itu ada di sampingnya. Ia sekarang baru ingat kalau dirinya belum lama berselang dibius oleh setangan si kakek. Ia bersyukur sebelumnya ia telah menelan pil anti-obat bius tapi saking kerjanya obat bius si kakek ada keras kerjanya obat bius ada keras maka ia kena juga dibius cuma bekerjanya tidak kuat lama karena ditangkis oleh obat antibius yang ditelan Kang Sian Hoa sebelumnya. Si Nona jengah melihat keadaan dirinya yang telanjang dan hanya celana pendek saja yang menutupi alat vitalnya ia tidak tahu apakah badannya barusan telah dijamah pergi datang oleh tangan nakal dari kedua kakek itu hatinya sangat gusar, tangannya merabar-rabar kebetulan ia dapat merabat pedangnya dengan senjata mana ia melejit bangun, sehingga kedua kakek itu kaget dan keduanya pada menyergap si Nona tapi si Nona gesit, tambahan keadaan gelap, ia dapat menyelamatkan dirinya ke tempat lebar di mana ia kecandak dan terjadilah pertempuran si Nona dikeroyok oleh Simliang dan Simleng. Nona kau sedang telanjang begini, taruh kata kau bisa lari keluar juga tentu kau akan merasa malu dilihat orang, maka sebaiknya kau menyerah saja dan melayani kami, tanggung kau akan merasa puas, kata Simliang memujuk si Nona. Tutup bacotmu yang kotor bentak, Kang Sian Hoa. Kakek-kakek dekat mampus berani menghina Nona-mu kalian akan rasakan tajamnya pedang Nona-mu. Kang Sian Hoa berkata sambil menyerang bertubi-tubi, ia sudah tidak ingat lagi keadaan dirinya yang telanjang dan sepasang buah dadanya bergoyang pergi datang. Dalam pertempuran itu, ditonton oleh kedua kakek dengan bernapsu sekali untuk menerkamnya ia putar pedangnya dan menyambar ke arah yang berbahaya. Tapi kedua kakek itu tinggi ilmu silatnya, karena semua serangan si Nona kandas dan malah ia ditertawakan, saking gemasnya Kang Sian Hoa telah paksa tenaganya habis-habisan untuk menyelesaikan pertandingan, namun sia-sia saja. Malah ia jadi kecapaian dan napasnya sudah Senin Kamis untung dalam keadaan yang gawat dan berbahaya bagi dirinya keburutan Chiang Tan Kim Leong datang menolong. Toa ko aku takut, harap kau jangan meninggalkan aku lagi, berkata si Nona seraya merangkul Kim Leong setelah ia habis menutur kisahnya. Adik Hoa, aku selalu akan berada di sampingmu, di Sik Kim Leong, bibirnya berbareng mengecup jidat si Nona yang menyandar di dadanya yang bidang. Sementara itu matahari pagi berbareng telah perlihatkan dirinya dari balik gunung, sinarnya yang kekuning-kuningan indah sekali kelihatannya. Pek Ninnia Pemandangan alam di Pek Ninnia, Bukit Awan Putih, Serba Indah, menarik perhatian pelancong yang datang ke situ di mana ada berdiri Pek Inem, Kubil Awan Putih, yang dikepalai oleh Pek Insutai, seorang jarawati yang ilmu silatnya sangat tinggi. Tokoh-tokoh yang berusia memasuki setengah abad atau lebih kenal baik dengan Pek Insutai yang adatnya agak aneh gembira kalau hatinya sedang senang sebaliknya suka marah. Marah kalau hatinya sedang kesal orang tidak berani coba-coba bentur biarawati yang kesal itu. Itu ada beberapa tokoh kuat dari kalangan Hektu yang cari urusan dengan Pek Insutai, semuanya telah dihajar Simpang Syur sehingga sejak itu mereka tidak berani bentrok pula dengan si biarawati yang kosan itu. Tidak jauh dari Pek Inem tampak ada berdiri sebuah kuil sederhana, bangunan baru, mungil sekali kelihatannya, itu adalah kuil yang dibangun atas songkosnya Bwe Hyang Sinona Jagowan yang telah mengasingkan diri dalam kuil tersebut. Menikmati matahari pagi yang sedang memancarkan cahayanya, tampak di dalam taman bunga ada jalan-jalan dua orang Nikow yang satu setengah umur dan yang satu masih muda belia mereka itu bukan lain adalah Pek Insutai dan Liu Bwe Hyang. Tampak kepalanya Bwe Hyang sekarang sudah licin kelimis, rambutnya yang bagus dan sering dipuji oleh Bwe Hyang telah mengucapkan selama tinggal pada seminggu yang lalu dalam pakaian Nikow dengan kepala licin tampak wajahnya Sinona masih tetap cantik dan cemerlang. Liu Bwe Hyang rela mencukuri rambutnya dan masuk menjadi Nikow untuk menebus dosa katanya, dosa apa yang ia telah perbuat dalam perjalanan hidupnya yang sudah. Ia merasa berdosa telah membunuh banyak manusia, mengkhianati cintanya Kwe In adik kecilnya dan Kim Leong pemuda yang sangat memuja dirinya. Ia merasa dirinya kotor telah berhubungan kelamin dengan beberapa orang, meskipun itu telah disadarinya. Ia sekarang baru menyesal telah mengatur rencana gila yang menerima bibit lagi dari Kim Leong dan Kwe In dengan pengharapan agar bibit Kwe In atau sedikitnya Kim Leong punya. Bukannya bibitnya si kepala bajak dari telah Gatong Teng Waui ia sekarang sadar mendapat. Petunjuk dari Pek In Suta ialah bibit yang ditanam atas dirinya yang jadi bibitnya si kepala bajak. Bukannya bibit Kim Leong atau Kwe In sebab si kepala bajak yang telah menanamkan bibitnya lebih dulu dari itu ia menyesal dengan Kim Leong dan Kwe In yang menambahkan kotor dirinya saja. Sekarang ia masuk jadi nikau hatinya merasa lapang, tidak lagi dibayangi oleh perasaan ketakutan dirinya banyak dosa, sehari-hari ia sembah yang memuja Seng Buddha tidak memikirkan apa-apa lagi. Tadinya menurut rencana hidupnya apabila ia sudah membalas dan membunuh Sucuan Samset ia akan menyerahkan dirinya menjadi istrinya Kwe In tidak tahunya jalannya perkara dalam dunia tidak dapat ditetapkan oleh manusia. Sebab Kwe In yang telah menemukan halangan dirinya dinodai oleh Gyan Lok si kepala bajak hingga rencananya untuk menyerahkan kesucian kepada adik kecilnya batal menuntut balas kepada Sucuan Samset telah kesampaian tapi tidak dengan pertolongannya Kwe In hanya dengan bantuannya Pek In Suta ii acirnya ia bukan menjadi istri Kwe In sebaliknya telah masuk dalam kalangan suci. Mencukuri rambut menjadi nikau dalam biara cabang Pek In M sebuah kuil sederhana yang dibangun dengan uangnya sendiri. Pagi hari itu Pek In Suta ii dan Bwe In yang berjalan-jalan sembelari bercakap-cakap. Ketika mereka melanjutkan kongkownya sembari duduk-duduk di atas sebuah bangku panjang yang terdapat beberapa buah di sekitarnya taman bunga itu. Pek In Suta ii telah ditimbulkan urusan ilmu silat yang diyakinkan oleh Bwe Hiang. Anak Hiang kata Pek In Suta ii. Aku jadi timbulkan pula soal ilmu silat yang kau dapat yakinkan dari adik kecilmu itu siapa sebenarnya Hek Bin Sintong yang kau maksudkan itu. Hek Bin Sintong ialah julukan dari adik kecilku yang bernama Lo In sekarang Kwe In. Seorang bocah luar biasa kepandainya menjawab Bwe Hiang bangga. Sinona lalu menuturkan dengan singkat sepak terjangnya Kwe In yang menggemparkan rimba persilatan, sehingga Pek In Suta ii yang mendengarnya menjadi sangat kagum. Aku hampir tidak percaya akan penuturanmu, anak Hiang, sungguh hebat sekali anak itu, ingin sekali aku dapat menjumpainya menjajal kepandainya yang hebat. Adik In adalah bocah yang riang gembiran dan sangat lucu. Kapan ia berkelakar maka ia akan membuat Suhu senang kepadanya manakala ia bisa berjumpa dengan Suhu. Sekarang wajahnya sudah kembali balik asal, pasti ada sangat cakap bukan? Bwe Hiang tidak menjawab hanya anggukan kepalanya dengan wajah agak semu merah. Kau sekarang sudah menjadi muridnya Seng Buddha jangan kau ingat pula yang sudah-sudah berkata Pek In Suta ii ketika melihat Bwe Hiang semu-semu merah mukanya. Bwe Hiang tundukan kepalanya pikirannya melayang kepada adik kecilnya yang cakap ganteng dan jenaka entah di mana adik kecilnya sekarang ini. Bwe Hiang menghela nafas melihat gurunya mengawasinya. Adik kecilmu itu anak siapa? Tanya Seng Guru. Ia anaknya seorang pendekar besar dan ibunya juga sangat terkenal namanya pasti Suhu akan kenal pada mereka sahut Bwe Hiang Bangga. Siapa sih pendekar besar Pek In Suta ii tidak senang mendengar muridnya memuji begitu tinggi kepada orang lain. Ia adalah Kwe Chugie Tai Hiap dan Lam Hai Mulia Ayah dan ibunya adik kecil. Pek In Suta ii termenung mendengar keterangan muridnya. Suhu kenapa kau jadi diam? Tanya Bwe Hiang ketika. Melihat gurunya dam saja. Kwe Chugie itu adalah suteku anak hiang, jawab Seng Guru Lesu. Bwe Hiang sekarang yang kaget Suhu apa? Kwe Chugie Tai Hiap itu adalah sute suhu tanyanya. Ya, ia adalah suteku yang ku cari sudah lama belum ketemu jejaknya. Kalau Suhu mau ketemu Paman Kwe, sekarang ia menetap di Coakok mudah saja asal Suhu mau buang tempo pergi ke sana. Suteku itu nakal, pantasan anaknya juga menuruti tabiatnya, kata Seng Guru menghela nafas dan wajahnya agak kemerah-merahan menahan mengingat kejadian yang sudah lalu. Bwe Hiang yang tajam matanya dapat melihat perubahan wajah Seng Guru. Sebagai seorang yang sudah dewasa, Bwe Hiang dapat menduga di balik lahan nafasnya Seng Guru tadi tentu ada apa-apa yang membuat ia jadi terkenang, tapi ia tidak berani menanyakan urusan Seng Guru dengan Kwe Chugie khawatir ia kena disemprot. Anak Hiang kata Seng Guru, setelah terdiam lama. Pantasan ilmu silatmu aku lihat seperti satu pintu perguruan. Denganku kalau begitu Kwe In telah menerima pelajaran dari ayahnya, kemudian diajarkan kepadamu memang ilmu silat perguruan kita sangat istimewa, tidak gampang si muka hitam mengalahkan kau kalah dari si muka hitam lantaran kau terburu nafsu dan lagi W.E. Kangmu masih belum matang coba L.W.E. Kangmu sudah matang, jangan harap si muka hitam berkutik apalagi mau menang. W.E. Hiang anggukan kepalanya. Tecu memang masih banyak kekurangannya maka Tecu mengharap suhu dapat mendidik Tecu lebih jauh agar dapat melindungi diri dari perbuatannya orang jahat. Kau jangan khawatir anak Hiang kata Sengguru setelah kau berada di perginia kau akan mendapat warisan ilmu silatku yang istimewa segala manusia seperti sucoan samsat kau tak usah takuti lagi. W.E. Hiang girang mendengar perkataan Sengguru tiba-tiba ia bangkit dari duduknya dan hendak berlutuk mengucapkan terima kasih akan tetapi Sengguru telah mencegah katanya, Anak Hiang terhadapku kau jangan pakai banyak peradatan, aku paling sebal dengan peradatan yang berlebihan. W.E. Hiang mengucapkan terima kasih dan duduk kembali di tempatnya. Anak Hiang si bocah Kwein selainnya kenal dengan kau, apa ia masih punya gadis lainnya, dengan siapa ia sering bergaul tanya Sengguru. W.E. Hiang heran gurunya majukan pertanyaan demikian, ia tidak menyahut sebaliknya balas menanya, Suhu kau kenapa majukan pertanyaan demikian? Oh, aku hanya menanya saja, sebab bapaknya dulu sangat nakal dan punya banyak pacar sahut Sengguru ketawa. W.E. Hiang pun tertawa mendengar keterangan Sengguru. Adik Inakal, pacarnya termasuk aku jadi tiga orang, ini. Yang aku tahu saja, entah di luar tahu ku apakah ia mempunyai pacar lain menerangkan W.E. Hiang. Bagus Seng bakpak nakal pasti anaknya juga tidak benar. Tanda petik. Sahut Pek In Sutai ketawa. Coba kau mendengeng, siapa-siapa pacarnya yang kau tahu. W.E. Hiang lalu menuturkan perhubungan Kwe In dengan Eng Lian, belakangan ketemu Leng Siong, ia ceritakan juga tentang kegagalannya Kwe In untuk mendapatkan salah satu dari tiga pacarnya itu karena W.E. Hiang dinodai orang, Eng Lian nyeleweng dengan Gorila dan Leng Siong telah menikah dengan pemuda lain. Adik kecil boleh dikatakan patah hatinya entahlah sekarang ia berada di mana kata W.E. Hiang setelah ia menutur habis. Pek In Sutai menghela nafas mendengar penuturan muridnya. Ya perkara jodoh memang tidak bisa dipaksa kata Pek In Sutai semestinya si bocah tak usah patah hati, sebab ia masih amat muda dan masih banyak jodoh yang menanti untuknya sayang, Kalau lantaran kehilangan tiga gadisnya semangatnya si botah telah terganggum sebab ia adalah jago muda tanpa tandingan dan dalam dunia persilatan ini ia akan menggantikan ayahnya sebagai Tai Hiap. W.E. Hiang menghiakan perkataan Sang Guru tapi diam-diam matanya berkaca-kaca menangis hingga adik kecilnya yang sangat baik terhadap dirinya dan telah menurunkan kepandaian silat yang sangat berarti baginya. Anak Hiang kau tak boleh berduka karena kegagalan adik kecilmu menghibur Sang Guru. Sebaliknya kau harus berdoa memohon kemurahan Buddha supaya selanjutnya adik kecilmu menemukan jodoh yang setimpal. Suhu aku ingat kebaikannya, sahut B.E. Hiang seraya menepas air matanya, tapi aku telah menghianati cintanya yang murni bagaimana aku tidak merasa sedih. Kau tak boleh menghatikan menghianati cintanya si bocah bantah Sang Guru. Sebab kau dinodei orang bukan karena atas kemauanmu sendiri karena dipaksa kau tidak berdaya mengelakannya. B.E. Hiang dapat dihibur hatinya yang sedih maka ia mengobrol dengan gembira pula dengan suhunya yang ternyata suka sekali Kongkou. Anak Hiang kata Sang Guru meskipun kau hanya murid akuanku kau harus tahu riwayat kegurumu, maka pada kesempatan ini, aku mau bercerita padamu. Terima kasih Suhu, Tecu akan mendengarkan dengan baik-baik sahut B.E. Hiang. Hek Busan adalah sebuah gunung yang letaknya tidak jauh dari Hengsan. Di atas gunung tersebut ada mengasingkan diri seorang kakek dari usia enam puluhan bernama Tan Teng San. Ia tinggal bersama cucunya perempuan bernama Tan Tintin, yang telah berusia 15 tahun. Tan Teng San waktu mudanya adalah seorang jago tanpa tanding sampai ia diangkat menjadi pengawal Raja Belakangan. Jika ia melihat penghidupan di Koran Raja tidak menyenangkan seleranya, maka ia telah minta berhenti dan mengasingkan diri di atas gunung Hek Busan, gunung Kerbau Hitam. Istrinya lama telah meninggal dunia. Sementara anak dan mantunya pun telah meninggal pada waktu usianya Tintin 10 tahun. Maka Tan Teng San telah menyembunyikan diri di Hek Busan bersama cucunya yang telah berusia 15 tahun. Tintin adalah satu anak yang lincah dan otaknya terang maka sangat disayang oleh hengkongnya dan ia dididik ilmu silat hebat sekali sebab apa yang dimiliki oleh Seng Yaya semuanya telah diturunkan kepadanya. Tan Teng San ilmu silatnya sangat tinggi, belum pernah menemukan tandingan. Orang telah berikan gelaran kepadanya Tehoat Bengasan Cia atau Malaikan Pencabut Nyawa, suatu julukan yang sangat populer di waktu ia masih menjagoi di kota Raja. Tan Teng San yang melihat cucunya Saban Hari bermain sendirian saja, merasa kasihan. Maka ia telah mengambil seorang anak lelaki hampir sebaya umurnya dengan si nona cilik bernama Kietong Hei, hingga Tintin jadi teman mainnya. Kietong Hei sudah yatim piatu, ia diambil oleh Tan Teng San ketika melihat bakat baik atas dirinya Tong Hei, maka ia telah ajak anak itu naik gunung. Sudah tentu hal itu menggirangkan Kietong Hei, sebab sehari-harinya ia tidak ada kerjaan dan hanya bergaulan dengan anak gelandangan mencari makannya dengan meminta-minta. Kira-kira sudah dua tahun Kietong Hei berada di atas gunung, Tan Teng San pada suatu hari telah membawa pula satu anak kecil laki-laki yang usianya kira-kira dua tahun lebih muda dari Tintin, cucunya bertambahnya seorang teman membuat Tintin kegirangan. Anak kecil yang dibawa belakangan oleh Tan Teng San adalah anak sahabat kekalnya adalah Biancian Kuei Eng Siang dari Hoai Siang, atas permintaan Kuei Eng Siang, Tan Teng. San telah menerima anaknya yang bernama Kuei Cugie menjadi muridnya nomor tiga. Pada waktu itu Tintin usianya sudah masuk lima belas tahun, Kietong Hei hampir sebaya umurnya dengan Tintin dan Kuei E. Cugie baru masuk tiga belas tahun tiga anak itu bisa hidup rukun sekali hingga Tan Teng San merasa senang hatinya. Tan Tintin yang usianya lebih tua dan menjadi murid pertama dari Tan Teng San sudah dipanggil suci oleh dua saudara seperguruannya. Kietong Hei kedua dan Kuei E. Cugie ketiga dalam meyakinkan pelajaran ilmu silat yang diberikan oleh Tan Teng San boleh dikata Kuei E. Cugie otaknya lebih bagus dari saudara lainnya coba tidak Tintin lebih dulu sudah mendapat didikan dari yayanya pasti pelajarannya di bawah Kuei E. Cugie. Wataknya ketiga saudara itu tidak sama Seng Suci suka marah-marah kalau ia sedang pusing dan gembira mana kalau hatinya sedang senang. Kietong Hei pendiam sedang Kuei E. Cugie jenaka dan sering membuat dua saudaranya ketawa. Tiga anak itu telah tumbuh menjadi besar dan berkepandaian silat tinggi. Kuei E. Cugie dapat mengalahkan Kietong Hei tapi belum dapat mengalahkan sucinya yang mendapatkan didikan istimewa dari yayanya. Tan Tintin dalam usia 20 tahun kecantikannya menonjol dan mempesonakan kedua sutenya, terutama Kietong Hei sering merayu Seng Suci yang jelita itu. Kuei E. Cugie tahu Jiekonya ada hati terhadap sucinya ia mengalah meskipun tertarik pada sucinya yang cantik itu. Baik Kietong Hei maupun Kuei E. Cugie keduanya berparas cakap dan ganteng untuk Tintin rada susah memilihnya. Kietong Hei banyak mendampingi sucinya sedang Kuei E. Cugie nakal suka keliaran turun gunung dan berkumpul dengan teman-temannya. Di antara teman-temannya di bawah hek busan banyak wanita yang tergila-gila kepada ketampanan si orang si Kuei E. Oleh karenanya Kuei E. Cugie sering didatangi oleh gadis-gadis cantik ke atas gunung, di mana mereka duduk kongkong sambil ketawa hal mana justru tidak disukai Tintin. Mungkin ia cemburuan melihat Kuei E. Cugie bermesra-mesraan dengan wanita lain. Yayanya hanya bersenyum saja kapan melihat cucunya sering uring-uringan dan mengadukan halnya Kuei E. Cugie suka berkumpul dengan banyak gadis dari bawah gunung. Sam temu ada sangat jenaka tidak heran ia banyak temannya di kalangan gadis-gadis, tentu ia lebih laris pula, sebagaimana buktinya banyak gadis yang telah datang ke atas gunung untuk mengobrol dengannya, biarkan saja, kenapa kau jadi marah-marah. Tintin merengut melihat yayanya menangi Kuei E. Cugie. Kie Tong Hai yang melihat sucinya tidak senang kepada Kuei E. Cugie, mendapat kesempatan untuk bermuka-muka di depan Seng Suci dan mengeritik perbuatan Kuei E. Cugie. Sebagai gadis yang hijau dalam pengalaman Tintin merasa senang bahwa JT-nya berpihak kepadanya, maka pergaulannya dengan Seng JT tambah intim saja. Pada suatu hari ketiaka Kuei E. Cugie pulang habis mengunjungi teman-temannya ia ditegur Tintin Sute kau kemana saja seharian enak-enakan ngobrol dengan segala perempuan liar, tinggal aku di sini tidak ada yang bantu kerja. Kuei E. Cugie ketawanya ngir aku jadi serba salah sahut Kuei E. Cugie. Aku berada seharian di atas gunung tidak ada yang menegur dan ajak bicara, sebaliknya aku bertemu teman-teman pulang di Marahi memangnya Suci sudah tidak senang padaku? Hektometer kau berani melawan sama Suci ya dengus Tintin marah. Aku bukannya melawan sahut Kuei E. Cugie. Aku diam di atas gunung, kau tidak ajak aku omong apalagi aku diminta bantu-bantu pekerjaanmu, kau selalu galang gulung dengan Jieko, kau seolah-olah anggap hanya ada Jieko dan tidak ada Samte. Makanya kau tidak menghiraukan aku mana aku betah ditinggal diam saja. Tintin tidak menyahutnya merasa bersalah memang juga kapan Kuei E. Cugie ada di atas gunung tidak suka ia dibantu ini dan itu dalam pekerjaannya membereskan rumah sebaliknya ia selalu minta bantuannya Kietong Hei, dengan siapa ia bergaul intim sekal tidak heran kalau membuat Kuei E. Cugie tidak betah disuruh membisu terus-terus dalam rumah tidak ada yang diajak bicara sebab gurunya selalu menutup diri dalam kamarnya. Besoknya Kuei E. Cugie tidak turun gunung, ia mau lihat reaksinya Seng Suci. Kenapa kau tidak turun gunung berkumpul dengan segala wanita liar itu tanya Seng Suci dengan nada tidak enak didengar. Kapan kau suruh aku bantui kau jawab Kuei E. Cugie ketawa nyengir. Tintin terdiam kalau kau mau pergi, pergilah ia kata kemudian. Kuei E. Cugie tidak pergi sebaliknya ia ajak Suci-nya berkelakar hingga Tintin tertawa cekikikan saking geli. Tintin lalu minta Kuei E. Cugie bantu memotong kayu dan menjemur pakaian niayanya, serta mengambil air dari sungai yang letaknya tidak berjauhan dengan rumahnya. Kuei E. Cugie menurut perintah, senang ia diajak bicara oleh Suci-nya. Ketika Kuei E. Cugie berada di tepi sungai hendak mengambil air, tiba-tiba datang Tintin mendekatinya ia ajak Seng Sute duduk Kongkou. Sute kau marah padaku tanyanya tiba-tiba. Marah kenapa aku mesti marah pada Suci Sahut Kuei E. Cugie? Kau lihat pergaulanku dengan jiakomu begitu akrab, tentu kau marah juga dalam hati bukan coba kau bicara terus terang. Kebiasaan Tintin panggil dua saudara seperguruannya dengan Sute tidak paka Jete dan Samte. Mendengar kata-kata Seng Suci Kuei E. Cugie heran. Aku tidak pernah marah dan cemburu atas pergaulan Suci dan jiako Sahut Kuei E. Cugie. Meskipun hatiku tidak puas kenapa Suci sangat memperhatikan jiako dan melupakan diriku? Oh, kau juga mengharapkan perhatian Suci mu kata Tintin ketawa manis. Kenapa tidak sebab jiako mendapat perhatianmu? Kenapa aku tidak? Aku benci kau suka bergaulan dengan perempuan-perempuan liar. Itu toh bukan alasan kalau memang Suci ada perhatian atas diriku. Tintin duduk termangu-mangu mendapat jawaban Kuei E. Cugie. Hatinya memang lebih tertarik oleh Kuei E. Cugie cuma si orang si Kuei E. Kalah pintar merayu hatinya si darah menimbulkan rasa cemburu lantaran pergaulannya dengan gadis-gadis lain yang dianggap Tintin dengan gadis liar. Sebenarnya terhadap gadis yang manapun juga Kuei E. Cugie belum menaruh perhatian yang serius, kecuali kepada Suci nya yang sangat ia kagumi kecantikannya. Sute, sudah lama kau menaruh hatimu kepada Suci mu tanya Tintin tanpa malu-malu. Sejak aku merasa diriku sudah dewasa sahut Kuei E. Cugie wajar. Tintin terbelalak matanya memandang pada Kuei E. Cugie sebaliknya, si pemuda juga balas menatap, hingga dua pasang metu telah beradu pandangan untuk pertama kalinya, hatinya kedua insan itu berdebaran. Tiba-tiba Tintin merasakan tangannya dipegang oleh Kuei E. Cugie, ia membiarkan jari jemarinya diusap-usap oleh si pemuda. Ia menundukkan kepalanya dengan pikiran melayang ke sorga bahagia. Suci jari jemari begini halus, pasti hatimu juga halus. Laksan sutera aku harap perhatianmu siang dan malam, terdengar suara Kuei E. Cugie mengiang di telinganya si darah cantik. Baru saat itu Tintin mendengar Kuei E. Cugie merayu, hatinya berdebaran dan angkat kepalanya memandang pada paras Kuei E. Cugie yang cakap tampan. Sute, keluhnya seraya menarik tangannya yang dielus-elus oleh si pemuda tapi tarikannya tak berhasil. Malah Kuei E. Cugie telah menggenggamnya dan menarik sucinya duduk lebih dekat. Suci bilakah aku berbuat salah kepadamu namun kenapa kau tidak memperhatikan sutabu yang mengharap perhatianmu siang dengan malam Kuei E. Cugie berbisik. Kau mencintai aku, tanya Seng Suci suaranya gemetar. Kalau Jieko dapat mencintai Suci mengapa aku tidak sahut. Kuei E. Cugie. Oh, keluh Tintin ketika tiba-tiba saja Kuei E. Cugie merangkul dan mencium pipinya sehingga ia rasakan panas bekas dicium itu. Suci lama aku merindukan cintamu. Bisik Kuei E. Cugie ketika ia menarik tubuhnya Tintin rapat dan kali ini bukan pipi, tapi bibirnya Tintin yang tipis kemerah-merahan telah ditekan oleh bibirnya Kuei E. Cugie. Suci kau, hanya perkataan ini keluar dari bibirnya yang keburu ditekan oleh Kuei E. Cugie badannya meronta-ronta dari pelukan, tapi itu hanya reaksi malu-malu kucing saja, sebab si nona selanjutnya menjadi jinak dalam pelukannya Kuei E. Cugie.